Harapan saya memang ini sudah dinantikan sebetulnya oleh masyarakat, oleh pemerintah bahwa memang di Aceh bisa memproduksi garam beriodium garam beriodium karena yang selama ini garam tidak beriodium banyak yang diproduksi oleh masyarakat sedangkan kita salah satu persyaratan kita untuk pencegahan starting harus mengkonsumsi garam beriodium jadi untuk tim penggerak PKK ini memang sangat bagus sekali gitu ada garam beriodium yang diproduksi oleh Aceh sendiri dan bonusnya adalah meningkatkan kesejahteraan dari petani-petani kita Ketua TPP KK Aceh di HRT Idewati meresmikan beroperasinya rumah garam Aceh di Gampung Pandai Jalan Dusun Kandang, Kecematan Kutaraja Dalam sambutannya, ia mengajak masyarakat untuk menggunakan dan mempromosikan garam hasil produksi rumah garam Aceh pada Jumat 27 Agustus 2021 Dalam sambutannya, dia menjelaskan sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 1865 km maka potensi garam Nusantara sangatlah besar namun pada kenyataannya potensi itu belum dapat dioptimalkan dengan baik Oleh karena itu, dia mengapresiasi inisiasi rumah aspirasi UKM dan IKM Aceh serta dukungan dari PT PLN Unit Induk Pembangunan Wilayah Sumbagut yang telah mendirikan rumah garam Aceh di Gampung Pandai Dia meyakini keberadaan rumah garam ini berperan besar meningkatkan kesejahteraan keluarga petani garam di wilayah ini Ia juga mengajak PT PLN untuk memandirikan juga rumah garam di sentra-sentra penghasil garam di wilayah barat dan timur Aceh Sementara itu, asisten manajer komunikasi dan CSR PT PLN UIP Sumbagut Fviati Polapa dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk mendukung keberadaan rumah garam Aceh ini Muhammad Hatta, salah seorang petani garam yang dibina oleh PT PLN dan dilatih oleh rumah aspirasi UKM dan IKM Aceh menjelaskan hasil pengolahan garam di rumah garam Aceh telah membantu perekonomian keluarganya Sedangkan Ketua Rumah Aspirasi UKM dan IKM Aceh, T. Tan Sri Jauhari menjelaskan selama ini lembaganya telah membina dan melatih para petani garam di Gampung Pandai Peresmian rumah garam Aceh ditandai dengan penanda tanganan prasasdi dan pengguntingan pita oleh Diyah RT Idawati Terima kasih telah menonton!